Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi 5 Plus dengan kodename Vance jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi-nya dengan tampilan seperti ini kita akan coba untuk mengunlock akun Mi-nya dengan metode test point yaitu via EDL Mode 9008 jadi kita bongkar dulu casing belakangnya kemudian kita akan melakukan test point menggunakan pinset sebelum kita melakukan test point kita matikan dulu handphone-nya dalam posisi terkunci akun Mi seperti ini kita bisa melepas soket baterai-nya sampai handphone ini mati kemudian kita pasang lagi soket baterai-nya selanjutnya dalam keadaan handphone mati kita hubungkan 2.3 point menggunakan pinset kemudian kita tekan tombol power-nya 1 sampai dengan 3 kali handphone ini akan otomatis langsung masuk ke EDL Mode baru setelah itu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian sekarang kita akan bergabung dulu dengan tampilan Windows kita untuk kita siapkan tool gratisnya untuk menghapus akun Mi pada Redmi 5 Plus kita akan gunakan MRT versi 2.6 dan ini adalah versi gratisan untuk menjalankan tool ini kita tidak perlu menggunakan dongle silakan bisa download linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi pada halaman downloadnya juga sudah ada video cara menginstall MRT versi 2.6 ini perhatikan pada laptop yang aku gunakan tidak ada dongle yang terhubung kemudian kita masuk ke menu Xiaomi pada MRT V2.6 kemudian kita pilih Xiaomi akun remove tool kita klik saja sampai muncul tampilan tool lagi dengan jendela yang lebih kecil selanjutnya kita pilih menu device manager pada MRT V2.6 900-nya sampai device manager berjalan dan fungsi dari device manager ini adalah untuk mengetahui ketika nanti handphone sudah masuk ke ideal mode untuk jendela MRT yang besar ini bisa kita minimize saja dan kita fokus ke MRT Mi tool-nya kemudian sekarang kita akan menghapus akun Mi pada Redmi 5 Plus menggunakan MRT versi 2.6 gratisan sebelumnya handphone harus masuk ke ideal mode 9008 menggunakan metode test point kita ulangi dari mencabut soket baterai pada handphone ini pastikan handphone mati kemudian kita pasang lagi soket baterainya dalam posisi handphone mati kita hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan 2 titik test point kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali maka otomatis handphone ini akan masuk ke ideal mode 9008 sekarang bisa kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan ternyata test point yang kita lakukan tadi gagal handphone masih menyala di logo Mi kita ulangi untuk mematikan handphone ini dari mencabut soket baterai kemudian pasang lagi soketnya pastikan handphone betul-betul off kemudian kita hubungkan 2 titik test point lalu kita tekan tombol power 1 sampai dengan 3 kali kemudian kita akan lihat hasilnya mudah-mudahan kali ini handphone bisa masuk ke ideal mode 9008 kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager muncul Qualcomm HSUSB Keyloader 9008 pada kom sekian untuk angka di belakang kom ini bisa berapapun angkanya tidak harus sama dengan video ini selanjutnya kita menuju ke MRT Mi Toolnya untuk bagian mobilenya kita ganti ke Redmi 5 Plus kita cari Xiaomi Redmi 5 Plus ini dia Redmi 5 Plus kemudian untuk portnya kita sesuaikan dengan yang muncul pada device manager kebetulan pada device manager terbaca sebagai COM 3 tinggal kita samakan saja kalau sudah di bagian bawah kita pilih menu remove akun kemudian klik menu start dan kita tunggu sampai proses menghapus akun Mi pada Redmi 5 Plus ini selesai perhatikan prosesnya sudah berjalan dan untuk proses menghapus akun Mi ini tidak membutuhkan waktu yang lama mungkin hanya sekitar 10 sampai dengan 15 detik saja sudah selesai dengan keterangan corresponding operation completed untuk menghapus akun Mi nya sudah selesai namun biasanya pada handphone Xiaomi selain akun Mi terdapat juga akun Google maka sekalian kita bypass akun Google nya lepaskan dulu kabel data dari handphonenya kemudian lepaskan juga baterainya kita lepas soket baterainya kemudian pasang lagi agar handphone bisa keluar dari ideal mode kemudian kita masuk lagi ke ideal mode dengan metode test point hubungan 2 titik test point sambil menghubungkan 2 titik test point kita tekan tombol power nya 1 sampai dengan 3 kali kemudian kita hubungkan ulang handphone ini ke komputer menggunakan kabel data langsung terbaca ya sebagai Qualcomm HSUSB QD Loader 9008 masih pada COM 3 untuk settingannya masih sama mobile model nya masih Redmi 5 Plus untuk port nya masih COM 3 kemudian kita pilih menu iris FRP untuk menghapus akun Google nya selanjutnya kita klik menu start dan kita tunggu sampai proses menghapus akun Google atau Bypass FRP Google pada Redmi 5 Plus ini selesai prosesnya cukup cepat sudah muncul keterangan corresponding operation completed sekarang kita kembali ke tampilan handphone nya untuk kita nyalakan dan kita lihat hasilnya lepaskan dulu kabel datanya kemudian lepaskan juga soket baterainya dan kita pasang lagi kita lepaskan soket baterainya ini bertujuan agar handphone keluar dari ideal mode kemudian kita tekan tombol power untuk menyalakan handphone ini dan perhatikan muncul logo Mi di layarnya selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai setelah beberapa saat proses loading nya selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang ternyata handphone ini sudah menggunakan MIUI versi terbaru pada Redmi 5 Plus yaitu MIUI 11 tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu pada tampilan layarnya sudah tidak ada tampilan terkunci akun Mi lagi maka kita tinggal lihat hasilnya apakah masih ada akun lain yang mengunci pada handphone ini karena tadi kita sudah melakukan dua kali proses kerja yang pertama tadi kita melakukan bypass akun Mi atau menghapus akun Mi menggunakan MRT 2.60 dilanjutkan dengan bypass akun Google atau bypass FRP menggunakan MRT 2.60 juga seharusnya handphone ini sudah bisa kita set up sampai ke tampilan menu tanpa ada verifikasi akun apapun lagi namun kita tunggu dulu untuk loading memuat aplikasi ini memang cukup lama jadi kita percepat saja proses loading nya perhatikan handphone sudah sukses ya kita set up sampai ke tampilan menu kemudian kita cek jadi Redmi 5 Plus ini sudah menggunakan MIUI Global 11.0.2.0 yang merupakan versi terakhir untuk Redmi 5 Plus kemudian sekarang kita akan cek kita akan hubungkan handphone ini ke jaringan internet apakah setelah kita hubungkan ke jaringan internet handphone ini akan terkunci lagi akun Mi nya atau tidak jika kita hubungkan ke jaringan internet dan ternyata handphone ini kembali terkunci akun Mi nya berarti Redmi 5 Plus yang kita kerjakan ini garansinya adalah BM distributor Cina dan bukan garansi resmi Indonesia namun handphone yang aku pegang ini sudah aku hubungkan ke jaringan internet dan tidak ada tanda-tanda terkunci lagi akun Mi nya berarti handphone yang kita kerjakan kali ini garansinya adalah resmi Indonesia kita akan cek dulu di menu setelan kemudian masuk ke akun Mi dan perhatikan akun Mi nya bersih artinya akun Mi ini bisa kita gunakan lagi fitur akun Mi nya tetap aktif kita bisa mendaftar akun Mi baru ataupun bisa login akun Mi menggunakan akun yang sudah ada untuk akun Google nya pun begitu kita bisa mendaftarkan akun Google ataupun meloginkan akun Google yang sudah ada menggunakan aplikasi Google Play Store disini posisi handphone terhubung ke jaringan internet sudah kita cek ya untuk membuka Google Play Store kemudian sekarang ini kita cek juga untuk melakukan browsing dan sampai di tahap ini belum ada tanda-tanda handphone akan terkunci lagi yang artinya proses unlock akun Mi menghapus akun Mi pada Redmi 5 Plus ini sudah berhasil kita lakukan dengan sempurna menggunakan MRT 2.60 gratis terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota kita Sampai jumpa.